Indonesia Jokowi Dodo, Cek Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Satgas Judi Online, dan Kapolri Bugatan ini fokus pada stagnasi proses hukum yang dihadapi artis Nikita Mirzani dan Wulan Buritno terkait dugaan keterlibatan mereka dalam perjudian berani dan promosi situs Judi Online Kasus ini sudah ditangani bares krim Mabes Polri sejak tanggal 14 September tahun 2023 Namun hingga kini, proses hukumnya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan Sebelumnya, Bugatan Praperadilan dengan nomor perkara 8 PIT Prat 2024 PNJK setelah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Fonis perkara tersebut menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan Namun, dua bulan setelah keputusan tersebut, proses hukum tetap tidak transparan dan tidak profesional melanggar peraturan Kapolri 0 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan serta prinsip-prinsip good governance Proses hukum yang lambat dan tidak jelas ini mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas supremasi hukum serta kesetaraan hak di hadapan hukum Kami mengajukan Bugatan Praperadilan ini untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan proses hukum Ungkap Damai Hari Lubis, salah satu aktivis AAB Bugatan ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa setiap orang termasuk para artis yang terlibat, menjalani proses hukum yang setara dan transparan Aktivis AAB menekankan bahwa kasus ini tergolong kategori sederhana dan harus diselesaikan dengan presisi bukan menjadi alasan untuk tertunda yang tidak berdasar Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk memperhatikan rekan-rekan pers dan masyarakat umum guna mendukung tegaknya hukum yang adil dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum Hormat kami, aktivis pemerhati penegakan hukum Perkumpulan Kelompok Pergerakan Aliansi Anak Bangsa AAB Damai Hari Lubis, Advokat Azam Han, SH Wakil Ketua AAB Arvid Saktio Dwima, SH MKN, Sekjen AAB M. Johnson H. Sibuan, SH Firly, SH Aktivis AAB menggugatan praperadilan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri terkait kasus perjudianing Jakarta, Fusilat News Tanggal 4 September tahun 2024 hari ini Aktivis pemerhati penegakan hukum dari Perkumpulan Kelompok Pergerakan Aliansi Anak Bangsa AAB secara resmi mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkarano 84 prakit 2024-PN.JKT, Sel Bugatan ini ditujukan terhadap Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Cek, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Satgas Judi Online, dan Kapolri Bugatan ini fokus pada stagnasi proses hukum yang dihadapi artis Nikita Mirsani dan Wulan Guritno terkait dugaan keterlibatan mereka dalam perjudian berani dan promosi situs Judi Online Kasus ini sudah ditangani bares krim Mabes Polri sejak tanggal 14 September tahun 2023 Namun hingga kini, proses hukumnya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan Sebelumnya, bugatan praperadilan dengan nomor perkara 8 PIT PRA 2024-PNJKT setelah dijukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Voice perkara tersebut menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan Namun, dua bulan setelah keputusan tersebut, proses hukum tetap tidak transparan dan tidak profesional melanggar peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan serta prinsip-prinsip good governance Proses hukum yang lambat dan tidak jelas ini mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas supremasi hukum serta kesetaraan hak dihadapan hukum Kami mengajukan bugatan praperadilan ini untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan proses hukum, ungkap Damai Hari Lubis, salah satu aktivis HAB Bugatan ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa setiap orang termasuk para artis yang terlibat, menjalani proses hukum yang setara dan transparan Aktivis HAB menekankan bahwa kasus ini tergolong kategori sederhana dan harus diselesaikan dengan presisi bukan menjadi alasan untuk tertunda yang tidak berdasar Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk memperhatikan rekan-rekan pers dan masyarakat umum guna mendukung tegaknya hukum yang adil dan prinsip kesetaraan dihadapan hukum Hormat kami, aktivis pemerhati penegakan hukum, perkumpulan kelompok pergerakan aliansi anak bangsa AAB Damai Hari Lubis, Advokat Azam Khan, SH Wakil Ketua AAB, Arvid Saktio Dwimar, SH MKN, Sekjen AAB, M. Johnson Hasibuan, SH Firui